Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Selamat datang di channel Purnomonteseris Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengua Sisingci Season 6 versi Manua Part 29 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak Episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Shouyu yang berkata kepada semuanya Kalau proses pembakaran api abadinya Belum sempurna Dan saat ini adalah saat kritis Jika diwa kuno itu masuk Maka tak akan ada yang bisa menolaknya Sehingga ia pun berkata kepada semuanya Kalau ia akan mencegah Dewa kuno dengan tangannya sendiri guys Dijelaskan setelah Shouyu masuk ke dalam singularitas Shouyu disibukkan dengan banyak bekerja dan belajar Dan ia pun juga mempelajari cara mengendalikan api abadi Hingga akhirnya Shouyu berhasil memadatkan api abadi Yang sekarang berada di tangannya Dan selama Shouyu menguasai api abadi itu Maka Shouyu akan bisa melawan penyusup Yang akan masuk ke singularitas Dan saat ini kekuatan Shouyu pun sudah berkembang dengan sangat pesat Akan tetapi kekuatan itu belum sepenuhnya Shouyu kuasai Dan masih membutuhkan sedikit waktu lagi Agar Shouyu bisa menguasai sepenuhnya Akan tetapi walaupun masih sedikit yang dikuasai Shouyu Shouyu yakin kalau itu sudah mampu untuk menahan dewa kuno Agar tak masuk ke tempat ini Dan saat ini Shouyu akan melakukannya guys Shouyu disitu memberitahu kepada semuanya Bahwa di luar Sun Wukong dan Aosui masih terus berjuang Menghadapi dewa kuno dan jenderal utara Sampai api abadi benar-benar membesar Bailang pun langsung bertanya Apakah Kak Wukong benar-benar hidup lagi Sedangkan Shouyu merasa Kalau jenderal utara itu sangatlah kuat Bahkan dengan satu bukalan saja bisa membunuhnya Lalu Baise kemudian bertanya Apakah sekarang mereka saat ini Hanya berharap kepada monyet dan manusia naga itu Baise pun menambahkan Jika mereka kalah dan dewa kuno Serta jenderal utara berhasil masuk ke sini Maka mereka semua yang ada di dalam Pasti akan dibunuhnya Bailang disitu pun langsung meminta kepada Shouyu Agar ia dikeluarkan saja Untuk membantu Kak Wukong dan Aosui Melawan musuh yang kuat itu Akan tetapi disitu Shouyu tak mengizinkan Bailang untuk keluar Karena Bailang di dalam sini Masih harus memulihkan tenaganya Jika Bailang keluar dari sini Itu akan percuma Karena kekuatannya masih sangat lemah Karena saat ini ia masih dalam masa pemulihan guys Biksutong pun langsung menyuruh muridnya itu Untuk tetap tenang Karena ia percaya Sun Wukong dan Aosui Pasti akan mampu mengatasinya Dan tiba-tiba Patkai dan Wucing pun juga muncul di tempat ini guys Patkai pun terlihat sangat gembira Bertemu dengan guru dan teman-temannya Bailang pun juga sangat antusias Melihat kedatangan kakak seperguruannya itu Patkai yang saat ini masih terkejut Dengan tempat itu Ia pun bertanya kepada semuanya Adakah yang bisa memberitahu babi tua ini Apa yang sebenarnya terjadi Tiba-tiba tempat aneh ini datang dengan sekejap mata Tanya Patkai Biksutong pun lalu menjelaskan Kalau kita semua berada di dalam pusat badai api abadi Dan mereka semua ada di sini Karena dikirim oleh Shouyu Shouyu Apakah dia yang ada di atas itu Kenapa dia sekarang terlihat sangat berbeda Ujar Patkai Biksutong pun membenarkan Patkai Dan menjelaskan kalau Shouyu sekarang telah mengetahui dengan pasti Siapa dirinya sebenarnya Dan tentu saja dia akan terlahir kembali Bukankah ini yang kita harapkan Ujar Patkai Dan terlihat Shouyu pun kini menyambut Patkai dan Wuching Ia berkata kalau ia membawa mereka ke sini Untuk beristirahat Karena mereka berdua sudah kelelahan Tapi di situ Bailang pun masih sangat khawatir dengan keadaan di luar Karena saat ini yang diandalkan untuk bertarung Hanyalah Wukong dan Aosue Shouyu di situ pun kemudian berterima kasih kepada semuanya Karena telah berjuang dengan sangat keras Ia juga merasa sangat beruntung Karena memiliki mereka semuanya Aku percaya Kalau kemenangan sudah menunggu kita Ucap Shouyu dengan yakin Sin kemudian beralih di luar badai api abadi Terlihat di situ Dewa kuno sedang menghajar kaki bunsin milik Wukong Terlihat ia sedang bekerja keras Menghabisi bayangan Wukong yang sangat banyak itu Bayangan Wukong itu pun datang terus menerus Untuk mengeroyok Dewa kuno Dewa kuno pun langsung menghajar bayangan-bayangan Wukong itu Dengan sekuat tenaga Tapi terus saja Bayangan Wukong pun datang Silih berganti Tidak ada habisnya Dewa kuno pun sangat kesal dibuatnya Ia pun sangat geram Dan segera menghabisi kloning-kloning Wukong itu Dengan sangat brutal Mengingat ia sekarang sudah tak ada waktu lagi Untuk bermain-main dengan Wukong Tapi bayangan-bayangan Wukong pun terus Menghantui Dewa gelap Mereka tak hanya menyerang fisik saja Akan tetapi juga menyerang mental dengan terus-terusan mengecek Dewa kuno Hingga akhirnya Para Wukong itu pun berkumpul menjadi satu Dan menyerang Dewa kuno bersama-sama Hingga tubuh Dewa kuno pun sekarang sudah tak kelihatan lagi Tertutup oleh bayangan-bayangan Wukong guys Tapi tiba-tiba Dewa kuno yang sudah benar-benar muak dengan Wukong Langsung mengempaskan Wukong dengan kekuatan panah penderitaan andalannya Bayangan-bayangan Wukong yang terpental itu pun menghilang satu persatu Karena ledakan dari kekuatan Yuan Shi Tianzun Akan tetapi bukan Wukong namanya kalau menyerah begitu saja Bayangan-bayangan Wukong yang masih tersisa itu langsung mengeroyok Dewa kuno Dan masing-masing memegangi tangan dan kaki serta bagian tubuh yang lain dari Dewa kuno dengan sangat erat Terlihat kini pergerakan Dewa kuno itu sudah diblokir habis-habisan oleh pasukan Wukong Sehingga ia sangat kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya Dewa kuno yang sudah sangat jengkel Karena Wukong yang selalu mengganggunya itu pun bertanya kepada Wukong Hei Raja Monyet, apa sebenarnya maumu? Wukong pun menjawab kalau ia tak menginginkan apa-apa dari Dewa kuno itu Yang ia inginkan, hanyalah ia ingin terus bermain-main bersama Dewa kuno itu Dan tiba-tiba, Yuan Shi yang sudah tak kuat dengan semua tingkah Wukong itu pun memohon kepada Wukong Hei Raja Monyet, mohon lepaskan aku dan biarkan aku pergi, ucapnya Hah? Seorang Yuan Shi Tianzun memohon kepada Wukong guys? Hahaha, memang konyol Hei, kamu tahu kan kesalahanmu? Tenang saja Nanti setelah api abadi muncul, aku akan melepaskanmu kok Ucar Wukong dengan santainya Mendengar hal itu, sotak saja Yuan Shi Tianzun langsung emosi berat Monyet sialan Ya, duar, duar, duar Dewa kuno pun langsung meledakkan bayangan Wukong yang menjerat dirinya dengan membabi buta guys Aku Yuan Shi Tianzun takkan pernah diskusi dengan siapapun Teriak dewa kuno sambil marah-marah Wih, pak tua ini benar-benar marah sekali Ucar Wukong yang lain disitu Lalu tiba-tiba, terdengar suara wanita yang memanggil Wukong! Mendengar hal itu, Wukong pun bertanya-tanya Siapa yang memanggilnya? Ini aku Dan terlihat ternyata itu adalah Shoyu guys Shoyu disitu kemudian berterima kasih kepada Wukong Karena telah kembali dari alam baka untuk bertempur menyelamatkannya Wukong pun lalu bertanya di mana guru dan yang lainnya saat ini Sambil memejamkan matanya dan berkonsentrasi untuk merilis kekuatannya Shoyu pun menjawab kalau saat ini Ia telah menarik Bisutong, Wucing, Patkei, dan yang lainnya ke dalam pusat api abadi Dan mereka semua akan aman Dan saat ini kekuatan Shoyu akan segera penuh Ia pun berharap agar Wukong bisa menahan dewa kuno sebentar lagi Tidak masalah, kamu fokus saja Aku akan mengurusnya Teriak Wukong yang saat ini akan melesat dan menyerang dewa kuno bersama tubuh Wukong yang lain Dan Wukong pun saat ini akan bersenang-senang bersama Yuan Shi Tianzun guys Dan boom Terlihat badai api abadi sekarang sudah membesar Dan itu menimbulkan asap yang sangat tebal di sisi lain dunia Yuan Shi yang melihat dari kejauhan pun menjadi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi Karena Yuan Shi pun juga merasakan Kalau seluruh dataran sisi lain dunia menjadi bergetar hebat Dan di sisi lain terlihat Auswe pun saat ini sedang dihajar oleh Jenderal Utara Pukulan demi pukulan mendarat indah di wajah dan tubuh Auswe Dan Pukulan Uppercut yang sangat keras dari dewa petarung itu membuat Auswe mencelat dan terjatuh ke tanah guys Terlihat Auswe pun saat ini terluka parah dan tak bisa bangun lagi Sangat kejam sekali kau Paman Kau memukul anak lelaki yang tak bisa menggunakan tangannya lagi Dan weh, sor Auswe memuntahkan begitu banyak darah karena lukanya yang benar-benar serius Kau pasti akan mendapat balasannya Ucap Auswe dengan kesakitan Terlihat Jenderal Utara pun berjalan mendekat kepada Auswe Ia memang sengaja menghajar Auswe dan tidak membunuhnya Dan ia berkata kalau apa yang ia lakukan kepada Auswe adalah untuk membangkitkan semangat juang Auswe Ia mengaku kalau pukulan-pukulannya itu biasanya akan membuat lawannya tewas Akan tetapi itu tergantung kepada kekuatan naga kuno yang dimiliki Auswe Auswe pun menjadi keheranan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Jenderal Utara itu Auswe yang saat ini sekarat mencoba berkata sesuatu Ia kemudian mengatakan kalau saat ini api abadi akan segera naik Dan pertarungan mereka ini tak akan ada artinya lagi Biarkan aku pergi saja Paman Ucap Auswe menawar Apa kau pikir apa yang kau katakan bisa membuatku kasihan padamu Asalkan kau tahu bahwa tujuanku adalah bukan api abadi Tapi tujuanku sekarang adalah dirimu Ujar Jenderal Utara itu dengan wajah yang saat dingin Auswe pun langsung mengatakan jika Jenderal Utara itu ingin balas dendam Maka kau pergi saja ke tempat naga kuno Tidak ada gunanya kau mengajarku seperti ini Karena aku bukanlah dia Ujar Auswe Akan tetapi tampaknya Jenderal Utara tak mempedulikan apa yang Auswe katakan Karena sekarang dia ingin melihat kekuatan yang sebenarnya dari Auswe Ia berharap perlakuan kasar yang ia berikan kepada Auswe Bisa membangkitkan kekuatan tersembunyinya Dan memunculkan jiwa naga kuno miliknya Seketika ia pun mengangkat tangannya Dan langsung menyerang Auswe dengan jurus andalanya Seketika Auswe pun langsung terkurung dalam cermin udara Yang telah dipadatkan membuat Auswe pun tak bisa bergerak dan kesakitan Hei bocah berjuanglah Apa sang Raja Naga akan mati secepat ini? Auswe pun berteriak kesakitan Dan berkata kalau tubuhnya akan terbelah karena jurus ini Dan tiba-tiba Auswe pun seperti ada di ruang yang sangat gelap gulita Ia pun bertanya Ada dimanakah ini? Dan di dalam kegelapan itu muncullah Shouyu guys Ia mengatakan kalau dirinya sekarang telah datang di hati Auswe Disitu Auswe menjelaskan kalau keadaan dirinya saat ini sangat buruk Dan mungkin dirinya sebentar lagi akan mati Tapi Shouyu pun tak mengharapkan kata-kata itu dari Auswe Apakah kau akan menyerah Auswe? Tanya Shouyu Auswe pun menjawab kalau itu sudah jelas Ia akan menyerah karena saat ini ia merasa sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi Shouyu kemudian berkata kalau Auswe menyerah Maka tak akan ada yang bisa menghentikan jenderal utara itu Shouyu kenapa kau masih mengandalkanku? Lihatlah aku sudah terluka begitu parah Dan sudah tak kuat untuk melanjutkan pertarungan ini Ujar Auswe yang sudah sangat merasa lemas Karena kau adalah seorang naga yang pemberani Auswe Ucap Shouyu dengan serius Mendengar hal itu Auswe pun langsung terkejut Benarkah? Tanya Auswe tak percaya Shouyu pun lalu mengatakan lagi kepada Auswe Dunia memang tak mengerti dirimu Pukulan-pukulan itu tak akan bisa membangkitkan semangatmu Tapi aku tahu Dorongan dan motivasilah yang kau butuhkan saat ini Jangan salah paham Auswe Aku tak bermaksud mengatakan itu Tapi aku benar-benar merasa Bahwa kamu sangat berani dan bisa diandalkan Semangatlah Auswe Ucap Shouyu dan seketika ia pun menghilang guys Mendengar kata-kata Shouyu itu Tiba-tiba semangat Auswe pun bangkit lagi Ia lalu mengenggam tangannya dan bertekad akan melanjutkan pertarungan ini lagi Dan terlihat Auswe pun membuka matanya Dan terlihatlah saat ini Jenderal Utara sudah berada tepat di depannya Dan bersiap untuk menyerangnya Dan ia pun terkejut dengan ekspresi Auswe saat ini Dan benar saja Auswe pun saat ini memberontak dan berusaha untuk menghancurkan Sekli yang mengurung dirinya Hei paman, aku masih punya masa depan yang cerah Aku tak akan mati di tanganmu Teriak Auswe Dan tar Auswe pun langsung memecahkan cermin Sekli dari Jenderal Utara Dan tiba-tiba Waaaah Auswe langsung berubah menjadi wujud naga emas Dan terbang ke atas guys Seketika Jenderal Utara pun sangat terkejut dan sekaligus senang Karena yang ia tunggu-tunggu akhirnya muncul juga Dan terlihat pedang raja naga yang saat ini menancap di tanah Tiba-tiba terbang melayang dan berputar-putar menuju ke arah Auswe Dan grep Saat ini pedang raja naga itu sudah berada di genggaman tuannya lagi Dengan wujud naga emas yang sangat indah dan mengerikan Serta memancarkan kekuatan naga yang luar biasa Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa Melihat hal itu, Jenderal Utara pun langsung bersiap dan memasang kuda-kuda Ia berkata kalau sepertinya bimbingan dan penindasannya sudah berdampak kepada Auswe Dan ia mengaku kalau inilah yang diharapkan dari tadi Yaitu kekuatan yang seperti ini katanya Jenderal Utara pun saat ini sudah bersiap untuk bertarung Dan ia mengatakan kalau kekuatan yang Auswe keluarkan saat ini Adalah kekuatan tertinggi yang bisa muncul saat pertempuran hidup dan mati Naga emas, ayo kita bertarung Ujar Jenderal Utara dengan semangat Naga emas Auswe dengan menggigit pedang raja naganya Langsung melesat dan meluncur untuk menyerang Jenderal Utara Sedangkan Jenderal Utara pun juga sudah bersiap beradu kekuatan Dengan naga legendaris itu Ia pun mengangkat tangannya Dan boom Tabrakan tersebut langsung menimbulkan ledakan berwarna kemerahan Yang sangat dahsyat sekali Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh